selamat menikmati Pada saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Negeri Malang dan tepatnya Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dan Prodi Manajemen Pemasaran Baik berbicara mengenai manajemen pemasaran ada sekitar tujuh mata kuliah yang saya jalani selama semester ini semester satu tepatnya dan satu diantaranya adalah pengantar bisnis ini adalah sebuah atau salah satu mata kuliah yang saya sukai saya favorit dengan mata kuliah ini ada sekitar 12 lebih materi yang kami pelajari dan salah satunya adalah manajemen keuangan dan akutansi dan ini yang akan saya bahas singkat pada kesempatan kali ini Baik yang pertama adalah mengenai manajemen keuangan Nah manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan penganggaran pemeriksaan pengelolaan pengendalian pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan selanjutnya ada pula fungsi manajemen sekitar ada 3 fungsi manajemen yang pertama adalah keputusan investasi atau investment decision yang kedua ada keputusan pembiayaan atau financing decision yang ketiga adalah keputusan manajemen aset atau aset manajemen decision Oke baik saya tekankan manajemen adalah suatu proses atau suatu langkah yang sangat penting yang mana ini akan mempengaruhi bagaimana nanti operasional ini akan berjalan dengan baik harus diatur dengan baik agar tidak terjadinya pemborosan agar tidak terjadinya hal-hal yang itu bahkan bisa merugikan perusahaan tersebut dikarenakan ada suatu manajemen yang tidak pas atau tidak diperlukan dalam pengoperasionalan perusahaan dalam beberapa waktu yang akan datang dan selanjutnya saya akan membahas tentang akuntansi nah tidak sedikit orang berbicara bahwa oh akuntansi ini adalah susah bagi saya pun merasa begitu akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan menurut Wern DKK baik selanjutnya adalah fungsi akuntansi yaitu memberikan data real kepada pihak internal mengenai laporan keuangan perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya baik saya katakan bahwa akuntan itu adalah seseorang yang sangat sangat harus bisa dipercaya karena apa suatu kesalahan sedikitpun yang dilakukan oleh dia dalam pencatatan keuangan tersebut maka itu akan mempengaruhi proses bagaimana kelanjutan dari perusahaan tersebut akan mempengaruhi bagaimana jalannya perusahaan tersebut ke depannya baik mari kita pelajari lebih dalam lagi persamaan akuntansi persamaan dasarnya adalah aset sama dengan hutang plus modal dan modal sama dengan aset min hutang oke ada juga siklus akuntansi yang mana transaksi transaksi tersebut akan dimasukkan ke jurnal umum setelah semua dirancang di jurnal umum akan dimasukkan lagi ke dalam buku besar dan akan selanjutnya adalah disusun di neraca saldo selanjutnya ayat-ayat penyesuaian lalu selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian setelah menjutnya adalah membuat laporan laba rugi selanjutnya adalah neraca lalu laporan perubahan dan yang terakhir adalah laporan aruskas baik sesuai yang saya jelaskan di awal tadi bahwa seorang akuntan harus menjadi seseorang yang jujur dan mempunyai jiwa yang sangat sangat tidak boleh dikendalikan oleh orang lain untuk melakukan kesalahan sedikitpun mengapa demikian karena pengguna informasi akuntansi itu bukan hanya seorang atasannya sendiri ada dua kategori yaitu internal dan eksternal untuk yang internal itu para manajer dan karyawan dan yang kedua adalah pihak eksternal yaitu kreditor investor otoritas pajak atau bisa dibilang sebagai pihak pemerintah oke kita belajar lebih dalam lagi yaitu mengenai rasio-rasio keuangan yang pertama adalah profitability ratio yaitu mengukur seberapa baik manager perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba jadi manager yang baik manager yang benar-benar profesional adalah yang bagaimana manager tersebut dapat menghasilkan laba yang setinggi-tingginya dengan dia mempergunakan sumber daya yang ada sumber daya perusahaan yang ada pada saat ini dipergunakan dengan baik dan semaksimal mungkin dan ada rumusnya yaitu return on investment sama dengan net profit before tax per total aset yang kedua adalah liquidity ratio yaitu menunjukkan sejauh mana perusahaan memiliki aset lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya yang termasuk liquidity ratio antara lain yaitu ada dua yaitu current ratio atau current ratio per current diabetes baik yang kedua adalah liquidity ratio yaitu menunjukkan sejauh mana perusahaan memiliki aset lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya yang termasuk liquidity ratio antara lain ada dua yaitu current ratio dan quick ratio lalu yang ketiga adalah leverage ratio yaitu ratio ini mengukur berapa besar utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai total aset yang termasuk leverage ratio antara lain ada dua yaitu debt ratio dengan rumus total liabilities per total aset dan yang kedua adalah time interest earn ratio yaitu earning before interest and tax per interest dan yang keempat adalah activity ratio ratio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki antara lain yang pertama adalah inventory turnover dengan rumus cost of goods sold per inventory dan yang kedua adalah average collection period dengan rumus account saveable per average sales per day baik yang terakhir adalah market ratio ratio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal murahnya suatu sahab ukuran prestasi perusahaan yang dipaling lengkap bagi para pemegang saham serta dapat membantu investor dalam mencari saham yang dimiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa saham yang termasuk market ratio antara lain yaitu ada dua price earning ratio yaitu dengan rumus market price per share of common stock per earning per share dan yang kedua adalah market book sorry market or book ratio dan dengan rumus market price per share of common stock per book value per share of common stock oke baik mungkin tidak terasa waktu ini berjalan dengan cepat haha mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya maaf sebenarnya masih banyak kesalahan dalam materi yang saya berikan ini mohon dimaafkan dan saya harap kita sama-sama saling belajar dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.